Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali melakukan rolling terhadap 16 pejabatan SLN 2. Rolling pejabat tersebut guna penyegaran sekaligus memaksimalkan pelayanan pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Ketempat. 16 jabatan SLN 2 di lingkungan birokrasi pemerintah Kabupaten TTS kembali diisi sejumlah pejabat SLN 2. Mutasi jabatan setingkat SLN 2 tersebut dilakukan langsung Bupati TTS Paul Mela. Pantauan FBTV di Aula Serbakuna Gunung Mutis Kantor Bupati TTS bahkan lalu 16 pejabat SLN 2 diambil sumpah jabatan oleh Bupati Paul didampingi para rohaniwan. Turut hadir sekda TTS Dr. Salamun Tabung, anggota forum komunikasi pimpinan daerah dan sejumlah tamu undangan. Dalam pengambilan sumpah jabatan tersebut ada pejabat yang bergeser dan ada yang tetap dalam jabatannya. Seperti Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ingenyur Gede Vita Dharma mengisi jabatan Kepala Kantor Bapeda TTS yang vakum. Kepala BKD Okto Nambuasa dimutasi ke Dinas PMD. Kadis Kelutanan Oni Taupah digeser ke Dinas Kesosnaker Trans. Dr. Hosiana Inderanto tetap dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Kadis PPO Aba El Ani digeser sebagai Kadis Dispenda. Serta jabatan lainnya yang masih dipegang pejabat yang sama maupun diganti. Bupati TTS Paul Miller dalam sambutan mengatakan mutasi pejabat Eselon 2 di lingkungan PMK TTS dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Serta meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Serta meningkatkan kapabilitas kinerja birokrasi. Mereka pilih awal yang ditutup di atas. Kepala Dinas Kepala Dinas dan juga programan diri. Mutumen sukseskan program-program reformas birokrasi. Andalai satu, program-program proses batas. Dua, milikian perubahan. Tiga, penataan peraturan percuma undangan. Empat, penataan semua dan organisasi. Lima, penataan kita terlaksana. Enam, penilaian sistem melindungi suker daya manusia peratur. Tujuh, penguatan dan pengawasan. Delapan, penilaian kemampilan setiapnya. Di akhir sambutannya, Bupati Mila meminta para pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya bagi peningkatan masyarakat. Polcelerik AFB TV melaporkan.